Longsor tambang emas ilegal juga terjadi di Mandailing Natal. Empat orang penambang emas tertimbun material longsor, naas dua orang tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Satu persatu warga dievakuasi dibopong oleh warga lainnya. Ini terjadi imbas material batu, pasir, dan tanah di area tepi sungai tiba-tiba longsor dan menimbun lubang para penambang emas tradisional. Empat orang tertimbang reruntuhan. Dua orang bisa diselamatkan, sementara dua orang lainnya. Ilham dan Dauz tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Longsor di lokasi tambang emas ini terjadi di bantuan Sungai Batang Gadis Mandailing Natal, Sumatera Utara pada selasa sore. Yang tertimbun material berupa pasir, batu, dan tanah. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan, yaitu mencari gila kemas di pinggir sungai Batang Gadis. Akibat kejadian tersebut, korban dua orang. Yang semula mereka ini bekerja ada empat orang. Dua di antaranya meninggal dunia, sedangkan yang dua lagi berhasil selamat. Warga sempat kesulitan saat akan mengevakuasi karena banyaknya material longsor yang menimpa korban. Atas permintaan keluarga, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk secepatnya dimakamkan. Tim Liputan mengaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!